Hai teman-teman online rasanya sudah lama banget nih tidak Belayang Dulan dan hari ini kebetulan banget aku ada acara di kawasan Sleman jadi sekalian aja yuk kita mampir di namanya adalah Obelich Village jadi buat kamu yang suka wisata atau tempat nongkrong yang asik banyak dedaunan banyak tanaman banyak hewannya kemudian banyak tempat makan nongkrong tempat ini sangat direkomendasikan banget nih karena ini adalah salah satu tempat destinasi wisata keluarga yang lumayan lengkap di lahan seluas 4 hektare ini kamu bisa menikmati beberapa objek wisata sekaligus jadi bisa dibilang kalau kita kesini itu bersama keluarga besar itu bisa satu paket lah ya jika ada ponakan atau ada anak kecil masuk kalau kita anak muda kekinian gaul suka makan nongkrong juga masuk buat emak-emak bapak-bapak yang suka berkebun bertani juga masuk nih yang nggak masuk itu mungkin tukang ngarit kali ya karena disini nggak boleh ngarit guys hahaha yuhu salah satu paling yang aku sukain disini adalah ketika kita masuk kita akan disambut dengan kolam ikan yang isinya jelas ikan lah yang dan kebetulan banget nih efek suka berkebun tangan saya itu luka berair tidak pernah sembuh rasanya itu gatel dan wow dan ajaibnya nih iseng kemarin sebenernya setelah terapi ikan disini langsung kemajuan banget nih teman-teman dan ini Fik aku akan datang lagi kesini pengen nyoba terapi ikan lagi biar tuntas penyembuhannya nah mungkin teman-teman juga ada yang punya pengalaman yang mirip boleh dicoba nih disini dan kita akan lanjut jalan-jalan menelusuri obelit village lebih dalam lagi disini banyak tanaman-tanaman dan sayang banget kena hujan guys jadi berhubung hujan turun kita berteduh dulu dan ketika udah terang kita langsung lanjut jalan ini suasananya malah justru lebih enak banget nih syahdu seperti ke kemana guys gak tahu lah tapi ini yang aku suka suasananya itu alam banget dan teman-teman pasti ya enggak pasti sih setiap orang kan punya kesenangannya masing-masing ya kalau aku sih seneng aja karena banyak tanaman dan kita bisa inilah ngecas tenaga ya walaupun yang ditanam juga 11 12 dengan yang di rumah cuman bedanya ini lebih rapi dibandingkan rumah saya yang berantakan hahaha dan sebenarnya untuk anak-anak muda kaula muda tempat ini tuh sebenarnya instagramable banget kalau untuk foto-foto itu keren sih ini kayak keluar negeri atau kemana gitu ya walaupun semuanya tergantung skill memotret masing-masing nah disini itu kamu bisa menikmati beberapa objek wisata sekaligus misalnya nih disini ada little zoo mini farm flower garden dan resto dan masih banyak lagi deh aku nggak bisa nyebutin sih mungkin karena aku aku kurang kurang pintar dalam kosa katanya ya jadi sa isoku gini aja ya gengs ya setidaknya sedikit memberi gambaran secara visual seperti apa objek wisata ini yang ketika teman-teman ke Jogja bisa mampir ke area sini dan ini yang aku suka adalah di greenhouse nya karena di greenhouse nya ini aku pengen banget punya kayak gini tapi nggak punya duit guys cuman untuk tanamannya ya anggap aja kita udah nyikil sukulen sama kaktusnya udah punya tinggal punya greenhouse yang seperti ini gitu ya ya mungkin suatu saat nanti entah kapan ya nunggu kayak dulu guys nunggu like subscribe dan komen kalian yang baik-baik lah ya karena yang jelek akan aku del karena aku menjaga aura positif biar tetap positif karena jari-jari kita ini adalah penting ini ngomongin apa coba dan kita akan lanjut lagi ke objek wisata yang mini zoo dan di mini zoo ini tuh sebenarnya juga nggak kalah menarik ada banyak spot-spot yang menarik banget kebetulan aku suka video dan foto untuk teman-teman yang ingin hunting-hunting ya disini tempat yang bisa dicoba lah karena disini hewan-hewannya itu kuduk-kuduk bahasa indonesianya kuduk-kuduk apa gengs manut-manut nah jadi ketika kita potret itu bisa bagus bisa lebih dari deket gitu jadi untuk temen-temen micro stalker boleh deh coba hunting-hunting disini Oke malah ngomongin apa kita lanjut jalan-jalan aja ya yuk selamat menikmati dan kita akan lanjut mencoba memasuki area sini sepertinya ini menarik ya tapi kok agak serem gitu tapi nggak apa-apa lah ya aku masuk nih demi demi melihat mengabadikan momen setiap sudutnya dan karena habis hujan ini agak licin teman-teman dan sungainya itu keruh karena habis hujan lagi dan disini juga sepi agak takut sih sebenarnya tapi ya untuk pengalaman dan untuk sungainya ternyata estetik juga kalau dari dekat dan tadi di awal aku udah nyebutin disini nggak boleh ngaret kan ya tapi ini aku sedikit sedikit ngarit alias bedul suket untuk ngasih makan sirusa karena ini aku sedang berusaha untuk mendekatan sama sirusa untuk aku foto untuk stock footage dan stock foto untuk istok dan jalan-jalan hari ini cukup sekian mungkin suatu saat nanti kalau kita jalan-jalan lagi ada kesempatan aku video lagi dan mungkin juga disini ini konten untuk segmentasi untuk jalan-jalan kurang banyak tapi nggak apa-apa lah ya sekali-sekali biar nggak bergebun terus dan thank you udah selalu dukung channel aku dan bye-bye bye 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 bye